Intro Oke, nah dok, ini sudah banyak sekali buah-buahan di sini Banyak yang bilang nih dok, ada waktu-waktu yang tepat untuk mengkonsumsi buah-buahan Apakah sebelum makan atau sesudah makan, gimana tuh dok? Sebetulnya tidak masalah, mau sebelum makan atau setelah makan Yang penting adalah, rekomendasinya adalah buah dan sayur 5 kali dalam 1 hari 5 jenis juga? 5 jenis, kombinasi, karena tidak ada 1 jenis buah yang super Semua, kenapa 5 jenis semua saling melengkapi? Vitaminnya, mineralnya Jadi mau dimakan sebelum atau setelah makan, it's okay Tapi dok, ada yang bilang nih kalau sarapan pagi, ini baiknya konsumsi buah apa? Ada yang bilang buah apel, ada yang bilang pisang Atau nyanyi durian dok pagi-pagi Gimana dok, boleh ke helen yang dihindari? Kalau sarapan buah, apa aja boleh? Apa aja boleh? Apa saja boleh? Tapi yang dihindari apa? Duren? Duren dihindari Kenapa dok? Karena mengandung lemak, konderta airnya tinggi, ada gasnya Jadi dok, setiap hari kita rujak gitu ya, 5 macam buah Nah, rujak itu cembilan sehat lho Kenapa gue bilang? Tapi gulanya juga ini kan? Kalau misalnya kita pakai gula tambahan, kalau murni dari buah Dan juga memilih buah juga ya, karena buah-buahan yang semakin matang, berarti itu glukosanya semakin tinggi Betul Itu juga harus bisa dipilih juga ya Itu diperhatikan Oke, deh Nah Iya Dapat Terasa ya, satu jam kita selama semua ini dan saatnya kami kompet undur diri Dan terima kasih dokter D. Putami dan dokter Rongwal Putanani Oke, dan jangan lupa selalu tonton Ayo Hidup Sehat ya, pada Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam 2 siang live di TVY Dan jangan lupa untuk undur Tifuan Connect melalui aplikasi App Store atau Play Store Dan saya dokter Haikal Saya dokter Renita Alin Jangan lupa kesehatan adalah harta Anda yang paling berharga Oleh karena itu, mulai saat ini Ayo Hidup Sehat, Stay Healthy and Be Awesome Terima kasih telah menonton